Tepatnya di sebuah republik yang telah kehilangan pesta seorang perempuan dari utara negeri ini, Fonny Aneke Panambunan memilih untuk menjalani hidup sebagai politisi dia memasuki ruang konfliktual itu dengan isi kepala yang seutuhnya unik dia memasuki politik sebagai tamu dalam sebuah pesta. Sebagai pesta politik jelas adalah perayaan yang diselenggarakan publik Fonny menyadari itu dengan caranya sendiri dia merangkul banyak kalangan dalam pesta itu dan berdansa dengan mereka dari satu ke lain langkah. Tapi berbeda dengan banyak politisi lain yang hanya selesai sebagai pedansa Fonny selalu kembali pada tuan rumahnya publik untuk bertegur sapa. Itulah kenapa Fonny bisa dua periode berturut-turut diundang publik untuk menjadi Bupati Minahasa Utara itulah juga kenapa dia dengan indah dan luas bisa berganti pasangan dari Gerindra ke Partai Nasdem. Itu pula yang membuat dia dengan santai melemparkan wacana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Sulawesi Utara masa bakti tahun 2020 sampai tahun 2025. Lalu apa yang menarik dari wacana Fonny sebagai calon gubernur Sulawesi Utara? Pertama pesan bahwa Republik ini tak lagi punya pesta yang tersisa hanya perang konflik tak berkesudahan dari persaingan kepentingan pragmatis hingga perseteruan ideologis permusuhan telanjang antar elit politik di tengah berbagai narasi eksplosif yang siap menghancurkan akal budi kita sebagai satu bangsa. Fonny memahami politik sebagai sebuah pesta nyaris dalam pengertiannya yang paling harfiah. Politisi yang menjabat Bupati ini menghadiri acara partai dengan tampilan seorang selebritas semata info kita sudah kehilangan politisi dengan penampilan selebriti. Dan seperti juga Soekarno Fonny punya jawaban yang sama atas risiko pilihannya untuk melawan penampilan populistis yang sedang marak saat ini dia adalah pemimpin masyarakat Minahasa Utara.